Ceria, penuh suka dan semangat, tampak saat anak-anak mengikuti lomba sepeda dan stroller hias di Geraha, Taman Buchenfield, Durenan, Mangunarjo, Tembalang, Semarang. Beragam hiasan terpasang di sepeda mereka, tidak hanya berdera dan simbol warna merah putih. Namun ada juga yang memiliki konsep seperti panjat pinang dengan hiasan snek jajan di atasnya. Ada juga yang model mobil-mobilan dan masih banyak lagi yang unik dan menarik. Banyak diantara para peserta menghias sepeda bersama dengan orang tuanya beberapa hari sebelum lomba dimulai. Ini kan motifnya unik, modelnya unik. Mbak Natswa ini yang bikin Mbak Natswa sendiri atau dibantu mama-papa? Bantu sama ayah. Modelnya apa nih? Mobil-mobilan? Iya, mobil. Berapa lama ini? Sekitar 2 atau 3 hari. Ini menghias sepedanya dari kemarin atau semalam? Kemarin. Siapa yang bantuin? Mami sama ayah. Acara yang dikelar dalam rangka menyambut hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun ini disambut antusias oleh para peserta. Senang gak dengan lomba 17-an? Sepedanya siapa yang bantuin? Ayah sama istri. Lomba sepeda yas yang bersamaan dengan jalan sehat ini selain untuk memberiakan hut kemerdekaan, juga untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Tidak hanya lomba sepeda yas namun juga ada lomba-lomba lainnya seperti lomba makan kerupuk yang diikuti anak-anak dengan penuh keseruan dan mengundang tawa. Selain itu ada juga lomba bawa kelereng dengan sendok yang juga disambut antusias oleh para peserta. Adap untuk para pemenang lomba, hadiahnya nanti akan diserahkan saat malam tirakatan atau tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2024. Tim Liputan, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah